Jadi... Ya... Gua belum potong catam Ketipu? Ketipu? Oke! It's been awkward, it's been very very awkward Gua udah kayak 3-4 hari, 5 hari Nggak, akuin This routine, this Sitting in the chair, talking to a camera Routine And yeah, I'm back! Jadi, kenapa gua bilang Gua potong catam di video ini Jun gua pasang judul itu Karena sekarang gua mau kasih tau kalian informasinya Tentang catam rambut Ya, gua bakal potong catam, tapi gua bakal potong catamnya Sabtu Jadi kalo kalian yang nonton di hari gua upload Saan ini kalian follow instagram gua disini Karena gua akan snapgram disana, gua akan instastory disana Saat gua potong catamnya Jadi kalian bisa, Olaf Kamu dibatok ya Jadi gua Gua pergi ke Jakarta bentar Itu udah sembuh posisinya dia Terus udah gua balik, sakit lagi Oke oke, itu jadi out of topic Bentar bentar, ayo bicari ke catam Jadi ya gua bakal catam hari Sabtu ini Gua akan post instastory Kalo gua udah potong catam dan gua akan upload video vlognya hari Minggu So ya, sebelum kalian dislike video ini Gua udah kasih tau gua mau catam, oke? Oke? Goddamit Oke, setelah kita selesai ngomong masalah catam Dan sekarang mari kita ngomong masalah gua berangkat kemarin ke Jakarta Which is, I'm going to Ditofenfest 2017 Indonesia Jadi, gua gak bisa compare yang sekarang Sama yang tahun lalu Karena tahun lalu gua gak pergi Gua gak diundang, gua masih miskin juga Dalam artian gua belum bisa cari uang sendiri Dan ya, jadi gua gak pergi Dan, tahun ini gua diundang Gua juga perform Tapi bukan di main stage-nya Gua perform di festival-nya Gua disana perform sama Lutfi Halimawan Dan kalo kalian nanya gua nge-vlog gak disana? Enggak, gua gak nge-vlog Gua ngerasa itu nge-repotin banget Dan gua ngerasa males banget tuh nge-vlog Jadi gua gak nge-vlog Disana gua ketemu banyak banget Kalian believers gila rame banget Gua udah dikejar-kejarnya kayak udah dikejar zombie anjir Waktu yang hari Sabtu yang hari gua perform Kayak ngejar tuh kayak brrrr Banyak banget gua sama Lutfi Halimawan Sampai lari-larian Mau masuk ke tempat holding room-nya Bener-bener dikejarnya parah banget Dan sorry banget gua gak bisa Accept beberapa kalian Kayak gua udah tolak beberapa kalian yang ngajak foto Karena itu Disuruh sama Tim gitu, fanface-nya Karena bisa mengganggu on Gimana ya gini Gua waktu itu kan sebelum perform tuh Gua kayak mau cari makan sama Lutfi Kayak mau Pokoknya mau keliling maul lah sama Lutfi Terus gua lewat bagian Stage performnya Terus langsung kayak bubar gitu Jadi kayak terbelah gitu Karena mau ngajak gua foto Jadi setiap itu debriefing Jadi Kalian berkeliaran di mall nih kalo bisa Dan kalo ada yang ngajak foto Tolak aja pelan-pelan Terus lari aja tinggalin Karena itu Memecah audience yang lagi nonton stage-nya Jadi Kalo yang nonton video ini Ada yang gua tolak Kemarin ngajak fotonya Gua terpaksa tolak Kayak gua seneng banget kalian ajak foto Dan gua mau banget foto sama kalian Tapi yang gua tolak Sorry banget ya I'm really really sorry Ini gua Masih ga enak nih sampe sekarang Gua inget banget Ada satu cowok yang udah ngejar sampe keluar Dia minta foto dan Gua tolak kayak Dia sampe bilang please Sekali aja Dan Tim Youtube bilang udah tolak aja Tolok aja soalnya takutnya yang lain pada ngikutin Sorry banget Tapi gua ada Minta tolong sama Salah satu Temen gua Temen Lurfi Gua terkenal dia dari Lurfi Dia Kebetulan waktu itu bawa kamera Waktu gua perform Jadi dia Ada rekamin waktu gua perform Mungkin kan bingung gua perform apa Tapi yang full Instagram gua seharusnya tau Dan yang dateng juga seharusnya tau Jadi siapa ini dong yang gak tau Anyway Ya jadi gua perform Live DJ with Lurfi Alimau Jadi DJ-nya gua jadi Apa sih namanya sebutnya Crowd Control Iya Jujur gua gak Gak ngerti sama dunia-dunia beginian Gua bener-bener Gua gak ngerti gua Kenapa bisa Jadi tampil gini Jadi ceritanya gini Pertamanya Ririn Mami Ririn Halo Mami kalo nonton? Ah Mami gak pernah nonton video gua tapi ya Jadi Ririn itu adalah Kayak Apa sih namanya ya? Gue juga bingung sebetulnya Pokoknya Pokoknya Waktu gua ambil server play button sama Vanessa Dia bilang Eh Glenn kamu harus ikut tampil Itu fanfest ya Aku bilang Aku? Ntar kalo gak ada yang kenal gimana? Gua kayak Pokoknya gua kayak cari alasan segala macem Terus dia bilang Pokoknya harus tampil Terus Hype-hypenya Baby Shark Jadi gua kepikir Gimana kok gua Ngajak dance Baby Shark gitu aja Dan gua gak tau kan durasinya Harus berapa lama Jadi gua mikir yaudah Baby Shark sekali Udah itu udah turun Tapi Baby Sharknya gua maunya itu yang kayak udah di remix gitu Jadi gua cari-cari dong Eh siapa sih youtuber yang Bisa nge-DJ Dan akhirnya Gua ingat Oh iya Lufi Halimawan tuh bisa nge-DJ Jadi gua kontek si Lutfi Ketemu juga sama Lufi di Youtube Popup Space Jakarta Waktu itu Ngomong-ngomong-ngomong Terus akhirnya dia malah ngajak Udah kita live DJ aja Dan gua kayak Oke Jadi gua Yaudah sih gua mikir Yaudah gimana sih live DJ gua gak ngerti juga Akhirnya dia ajak Ntar dia bilang Ntar gua ajarinnya gampang Gak tadi gitu segala-segala macem Dan Akhirnya ya Udah panjang cerita banget Ya pokoknya Ini ada footage dari FK Fajar Yang udah nangkep Itu footage Apa Footage-footagenya Jadi ya nonton aja sekarang Jangan lupa subscribe ke FK Fajarnya Dia baru 138 subscriber Buat dia jadi seribu ya Gua gak mau tau dia harus seribu ya Tuh Klik-klik link di bawah tuh Yang paling atas Deskrips yang paling atas Klik dan subscribe Oke ini dia videonya Enjoy Bye Bye Youtube family Jukai Everybody get ready to go Put your arms up Guys Guys Kita mau masukin karyat Pintasori gua ama Glenn Kalian gak beli first Mana suaranya Kita joget bareng ya Kalo gua suruh left Kalian loncat ke kiri Ikutin gua ama Glenn Kalo gua suruh right Kalian loncat ke kanan Are you ready? Siap? Siap? Okay Selamat menikmati 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 Selamat menikmati